Intro Sebuah kitab suci jika benar bersumber dari Tuhan tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut mari kita cek apakah bibel umat kristiani memenuhi kriteria tersebut kontradiksi 12 suara palsu pembaptisan Yesus disangkal atau tidak fakta memang begitu jelas kesalahan pastilah berasal dari manusia karena Tuhan tidak mungkin pernah salah kita lihat lagi-lagi bibel umat kristiani membuktikan kontradiksi yang memang sepele namun berdampak besar bagi keyakinan bahwa hal tersebut memang terjadi atau hanya sebuah dongeng sebelum tidur sebelumnya kita simak dulu cerita video berikut ini pada saat itu roh Allah turun ke atasnya yang mengambil bentuk berupa burung berpati lalu tiba-tiba ada suara dari langit berkata engkau lah anak yang kukasihi kepadamu lah aku berkenan anda sudah lihat cuplikannya mari kita bongkar kebohongan kata-kata tersebut dengan melihat kontradiksi ayat-ayat tentang peristiwa tersebut video tadi persis dengan ayat Markus walaupun tidak ada kalimat roh Allah yang melayang mengambil bentuk seekor burung seperti terdengar dalam video tadi karena sudah jadi kebiasaan Kristen menambah-nambah yang tidak tertulis mari kita telusur ayat berikut Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11 pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes pada saat ia keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung berpati turun ke atasnya lalu termengarlah suara dari solga engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan perhatikan yang bergaris kuning engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan kemudian pada lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22 sama bunyinya yaitu engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan sekarang bandingkan dengan Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17 sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari solga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan silahkan bandingkan tulisan siapa diantara mereka yang benar menurut Markus engkaulah anakku yang kukasihi sementara menurut Matius inilah anakku yang kukasihi sungguh berbeda sekali mana yang benar pertentangan tulisan mereka tidak sampai disitu saja kita akan lihat bagaimana kesaksian Yohanes sendiri apakah akan mendukung tulisan Matius dan Markus yang kontradiksi tersebut mari kita lihat apa kata Yohanes 1 ayat 32 sampai dengan 34 dan Yohanes memberi kesaksian katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berpilman kepadaku jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ia inilah anak Allah di dalam pernyataan Yohanes sendiri justru tidak ada kalimat dia mendengar suara dari langit tapi malah yang mengutus dia untuk membaptis yang berpilman kepadanya terlihat kesaksiannya sendiri pada ayat ini yang mengatakan jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ia inilah anak Allah disini tertulis jelas bahwa Allah sendiri menyatakan secara pribadi kepada Yohanes lalu dari siapa Matthius dan Markus? jika Matthius benar maka bertentangan dengan apa yang dituliskan Markus dan jika mau dibilang saling melengkapi atau penulis tersebut berdasar perspektif masing-masing visualisasi siapa yang benar? karena perspektif mereka dibantah sendiri oleh kesaksian Yohanes silahkan anda pikirkan jika hal tersebut benar terjadi pastilah semua akan seragam jika saling kontradiksi begitu patutlah dipikirkan ayat-ayat itu wahyu Tuhan apa dongeng sebelum tidur yang berisi hayaran manusia dengan mengada-ada cerita tanpa fakta semoga menambah wawasan jangan lupa bantu kami dengan cara share, like, and subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati